selain membuka materi yang sama sehingga bisa menyimak dengan baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nurmatis Yandani absen 25 dari kelompok 1 yang akan membahas Anzus dan Sar lanjut perkenalkan sebelum kita melakukan presentasi ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman saya silahkan oke perkenalkan nama saya Pak Fema Rasyombi ya tidak lupa ya selanjutnya ada Kanita saya Kanita Syakira absen 27 nama saya Raffiwa absen 28 oke yang pertama akan kita bahas adalah Anzus saya Nur Melati akan menjelaskan pengertian dari Anzus Anzus ini merupakan singkatan dari Australia New Zealand United States Security Treaty atau disingkat Anzus ini adalah aliansi militer yang mengikat antara Australia New Zealand dan Australia dan Amerika jadi Australia selain dia baru sama Australia sama Amerika itu terpisah tapi dalam satu organisasi yang sama selanjutnya ini bekerja sama dalam hal pertahanan di daerah samudera pasifik meskipun saat ini perjanjian dipahami untuk menghubungkan serangan di daerah manapun ini dibentuk pada tanggal 1 September 1951 dan jenis kerjasamanya organisasi pertahanan internasional karena merupakan aliansi militer dan beranggotakan sesuai dengan singkatannya tadi anggotanya ada Australia New Zealand sama Amerika Serikat nah terus selanjutnya itu latar belakang dari terbentuknya Anzus nah Anzus ini latar belakang terbentuknya karena selain adanya penyebaran ideologi komunis jadi Anzus ini dibentuk untuk menghadapi ancaman komunis yang menyebar di seluruh dunia nah tapi selain itu juga kehilangnya kepercayaan Australia terhadap Inggris nah kenapa Australia ini bisa sampai kehilangan kepercayaannya terhadap Inggris karena sebelumnya itu Australia ini menjadikan Inggris itu sebagai kiblatnya atau sebagai induknya nah jadi si Australia ini dulu menyerahkan seluruhnya keamanan dan pertahanan negaranya itu ke Inggris nah lalu karena Inggris itu merupakan negara kuat namun sebelum perang dunia terjadi nah sebagai gantinya Inggris menjadi induk dari Australia ini Australia ini bersedia menjadi negara anak dari Inggris dan membantu negara tersebut jadi Inggris membantu pertahanan Australia dan Australia juga membantu si negara Inggris ini namun kesetiaan Australia kepada Inggris ini diuji pada saat Perang Dunia II nah Inggris itu tidak bisa lagi melindungi Australia yang tadinya sesuai perjanjian karena adanya serangan Jepang terhadap wilayah Australia selanjutnya kita masuk ke perbagian tijuan dari organisasi ANJUS jadi organisasi ANJUS ini memiliki beberapa tijuan ada tijuan yang sama itu untuk saling membantu dalam menjaga para agresor yang kedua itu juga dia menyusun suaranya halo ya ya oke jadi jadi selanjutnya itu ke tujuan-tujuan dari organisasi ANJUS ini jadi yang pertama itu tujuannya itu untuk saling membantu dalam mencegah para agresor agresor yang kedua itu juga dia menyusun koordinasi pertahanan bersama koordinasi pertahanan bersama di wilayah Pasifik yang ketiga itu untuk membendung pengaruh komunisme di wilayah Pasifik dan Oceania yang telah dianggap sebagai pihak agresor atau penyerang di kawasan Asia Pasifik terutama dari China dan Uni Soviet yang keempat itu meningkatkan kerjasama di bidang militer untuk mencegah adanya agresi yang dilakukan oleh negara lain di kawasan Asia Pasifik yang kelima itu untuk menjalin ikatan dalam menghadapi semua serangan bersenjata bersama-sama karena adanya ancaman terhadap salah satu negara anggota ANJUS juga akan menjadi ancaman bagi negara anggota lainnya yang keenam itu yang terakhir Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat itu memiliki komitmen untuk membentuk sebuah aliansi pertahanan negara atau kolektif defense selanjutnya ada peran ANJUS sendiri yang pertama membentuk kerjasama keamanan di Samuda Pasifik yang kedua perlindungan bersama antara ketiga negara bila terjadi serangan terhadap salah satunya terutama serangan komunis yang ketiga mencegah terjadinya agresi negara lain ke wilayah negara anggota selanjutnya kita akan membahas SART lanjut ini merupakan singkatan dari South Asian Association for Regional Cooperation adalah sebuah asosiasi negara-negara Asia Selatan yang terdiri dari 8 negara diusulkan oleh Ziaur Rahman yang saat itu menjabat sebagai Presiden Bangladesh lalu ini dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985 dan jenis kerjasamanya itu merupakan organisasi regional serta anggotanya ada Genistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka nah selanjutnya adalah latar bakang terbentuknya organisasi SART ini nah terbakangnya itu karena SART itu adalah kumpulan dari negara-negara South Asia atau Asia Selatan jadi mereka itu sama-sama memiliki keinginan untuk bekerjasama karena mereka solidaritas persaudaraan dan mereka ingin membangun perekonomian di kawasan atau wilayah Asia Selatan nah jadi seperti yang tadi Melati sudah menjelaskan bahwa ini dibentuk oleh Presiden Bangladesh pada saat itu pada tahun 1970 yaitu Zia Rahman jadi beliau mengajukan sebuah blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara yang berada di wilayah siasatan itu nah terus ide dari Presiden Zia Rahman itu dibicarakan pada tahun 1981 yaitu 11 tahun kemudian yaitu tepatnya di bulan Mei nah jadi pertemuan itu dihadiri oleh seluruh komite dan bertemu di Kolombo untuk mengidentifikasi 5 bidang besar untuk kerjasama regional tersebut nah jadi 5 bidang besar yang ingin dibangun oleh kawasan negara-negara di Asia Selatan itu disusun oleh SARC dan menjadi tujuan dari organisasi SARC ini nah akhirnya disantumkan dalam piagam yang mereka buat oke lanjut ke tujuan dari organisasi SARC jadi organisasi SARC itu mempunyai SARC mempunyai tujuan itu ada tujuh tujuannya yang pertama itu untuk memperkuat kerjasama negara-negara berdasar dengan negara berkembang lainnya di dunia yang kedua itu untuk menijak terakan rakyat Asia Selatan untuk membuat kehidupan menjadi lebih maju yang ketiga itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan perkembangan sosial dan budaya dan juga untuk menuju individu yang lebih bermantabat yang keempat itu untuk memperkuat kepercayaan diri secara kolektif diantara negara-negara di Asia Selatan tersebut yang kelima itu untuk memperkuat kerjasama antara negara anggota dengan forum internasional mengenai hal-hal yang sedang terjadi yang ke-6 itu untuk memperbesar rasa saling saya dan tolong-menolong untuk menyelesaikan suatu masalah yang terakhir itu untuk bekerja sama dengan organisasi regional dan internasional yang dengan tujuannya itu sama selanjutnya ada peran SARS SARS memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang berada di kawasan Asia Selatan yang mana salah satu konflik yang tak kunjung usai ialah masalah Kashmir yang melibatkan negara kawasan Asia Selatan serta anggota SARS yaitu India dan Pakistan yang pertama peran SARS itu menjadi pihak tiga atau mediator berdalam setiap pertemuan yang diadakan oleh negara-negara Asia Selatan yaitu KTT SARS India dan Pakistan dimediasi oleh SARS untuk melakukan proses negosiasi dan menghasilkan beberapa kesepakatan damai dan meredam konflik yang terjadi dan yang kedua peran SARS menyediakan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa pertemuan tahunan yang dikenal sebagai KTT SARS untuk menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan terima kasih sekian penjelasan dari kelompok kami ada yang ingin ditanyakan silahkan jika masih ada yang bimbung saya mau tanya boleh nggak terima kasih mau nanya dong ya 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 silahkan terima kasih belum ada silahkan Mbak Hinang itu ya terima kasih 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 Boleh siapa dulu, Raffi, Pak, mungkin, atau Melati, atau Talfit. Untuk empat, empat tiga pertanyaan, ya. Yang pertama dari Marcella, Marcella terkait dengan tujuan dari Anjus. Anjus itu kan dibentuk, sebenarnya ini sama seperti, apa itu, Nato, ya, Seto adalah bentukan blok barat, ya. Yang tujuannya adalah untuk membendung penyebaran komunis, ya. Kalau untuk Anjus sendiri, itu untuk wilayah Australi, ya. Nah, sekarang kan katanya Perang Dingin sudah berakhir, ya. Apakah Anjus untuk hari ini bertahap itu untuk apa, gitu, ya. Tujuan Anjus untuk hari ini, untuk sekarang ini, itu untuk apa, ya. Silahkan untuk pertanyaan dari Marcella, ada yang mau jawab? Saya, Bu, Nurmati. Jadi, saya Nurmati Syamdhani, mewakilkan teman-teman. Akan mencoba menjawab pertanyaan Marcella, tujuan dibentuknya itu apa setelah tidak ada Perang Dingin. Jadi, tadi, yang di awal, di pengertian, saya sudah sempat bilang kalau Anjus itu aliansi militer yang membantu menjaga Australia. Anjus itu aliansi militer yang menjaga di Samudera Pasifik. Jadi, secara keseluruhan. Jadi, sekarang setelah tidak adanya untuk membendung komunis itu, sekarang perjanjiannya itu untuk menjaga Samudera Pasifik. Mungkin Rafa bisa bantu ke pengertian, PPT-nya, di pengertian. Nah, oke. Bekerjasama dalam hal pertahanan di daerah Samudera Pasifik. Jadi, menghubungkan serangan di daerah manapun. Jadi, itu untuk melindungi di daerah Samudera Pasifik itu. Jadi, tidak cuma membendung komunis, tapi juga melindungi daerah sekitar situ. Itu mungkin akan ditambahkan, untuk pertanyaan Marcella yang lebihnya akan ditambahkan oleh Calvin. Iya. Jadi, tadi kan Marcella juga tiga jenis militer di Amerika sama Australia. Jadi, itu kan di kawasan SMPC. Wah, nanya tidak jelas, Alvin. Ya, coba dibetulkan dulu. Ya, kan tadi Marcella nanya, kenapa ini negara? Nah, jadi, kalau menurut saya, itu kan kawasannya Asia Pasifik. Dan kebetulan, mereka itu mempunyai salah satu latar belakang yang sama, yaitu, di latar belakangnya ada yang berbeda. Yang pertama itu, kayak Australia kan awalnya itu di, ini oleh Inggris, dijaga keamanannya oleh Inggris. Nah, waktu itu, Inggris itu udah tidak bisa lagi. Jadi, akhirnya Australia mencari India Baru. Dia, ini ke Amerika. Dan terus Selandia Baru, dia itu, karena dia, waktu itu, di Perang Sipil itu kan, komunis oleh Tiongkok itu kan menang di Perang Sipil. Nah, karena, karena kemenangan komunis itu, Selandia Baru itu khawatir. Takutnya, komunisme ini merebak ke negaranya. Karena kan, kalau Selandia Baru itu kan demokrasi liberal. Jadi, untuk menjegah terjadinya penyebar luas komunisme itu, akhirnya, si Selandia Baru ini membentuk sebuah organisasi bersama dengan Amerika dengan tujuan mereka bersama-sama untuk menghalang penyebaran komunisme ini. Itu sebenarnya, Marsela. Oke, bagaimana, Marsela? Ya, masih belum puas. Yang tadi melatih sih, saya masih belum menemukan yang tadi melatih, bilang. Tujuan utama hari ini ya. Jadi, organisasi Anjus ini dibuat pada masa Perang Dingin, yaitu di saat kekuatan komunis Cina mengalami peningkatan yang akhirnya menimbulkan ketidakstabilan di mana-mana, termasuk di kawasan Asia Fasivi. Untuk hal tersebut, wilayah Australia dan Ostenia ini mengadakan satu pertahanan yang disebut dengan Anjus. Nah, saat ini Anjus bertujuan untuk, kalau pada saat Perang Dingin bertujuan untuk membendung komunisme, tapi kalau untuk saat ini Anjus bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan atau wilayah di Australia, Ostenia, atau Asia Fasifik, agar terhindar dari ancaman terorisme. Jadi, lebih fokus pada persoalan terorisme untuk saat ini. Begitu mungkin sederhananya ya, Mercella. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Lanjutkan mungkin untuk pertanyaannya Safira dan Karen. Silahkan. Jadi, saya ingin menjawab pertanyaan dari Safira, yaitu dampak negatif dari SARC. Nah, dampak negatif dari SARC ini, karena sudah yang disebutkan tadi di PPT itu, kan salah satu, eh, kedua anggota dari si SARC ini, yaitu India dan Pakistan, kan? Dan mereka itu bukan cuma anggota, jadi mereka itu juga anggota utama dari si SARC ini. Nah, terus, jadi dampak negatif dari adanya SARC ini, kan mereka suatu organisasi, kan? Nah, tapi di organisasi ini, anggotanya itu ada India dan Pakistan, namun mereka berdua ini, apa, sengketa atau konfliknya itu, selama bertahun-tahun tidak pernah selesai. Nah, karena sengketa antara kedua negara ini, menjadi menghalangi tujuan dari, tujuan atau cita-cita dari SARC ini. Nah, selain itu, karena SARC ini anggotanya adalah India dan Pakistan, salah satu konflik yang terjadi dari mereka itu, salah satunya itu, saat di India itu, pemerintahan di bawah partai Bharatiya Janata, nah, jadi partai ini itu berideologikan nasionalis Hindu. Nah, terus, pada saat India ini, Pakistan juga meningkatkan kesiagaannya. Nah, Pakistan ini memiliki partai yang berideologi sosialis. Nah, jadi karena mereka ini lagi sengketa, sehingga mereka ini sama-sama ingin menyebarkan ideologinya itu, yaitu India ingin menyebarkan ideologi nasionalis Hindu, sedangkan Pakistan ingin menyebarkan ideologi sosialis. Nah, jadi lebih dari dalam dari organisasinya ini, karena ada dua negara yang sengketa. Jadi, mereka memengaruhi negara-negara lain yang di sekitarnya, yang juga menjadi anggota dari si SARC ini. Oke, terima kasih, Kira. Oke, tadi untuk dampak, ya, dampak dari organisasi SARC, ya, untuk India dan Pakistan, betul ya, tadi terjadi konflik, terutama yang paling panjang itu konflik Kashmir, ya. Kasus Kashmir. Jadi, Kashmir itu wilayah yang diperbutkan oleh tiga negara, yaitu India, Pakistan, dan Cina, ya. Karena letaknya Kashmir ini di tengah-tengah, ya. Kayak kalau kamu menganalogikan donat, ya. Nah, Kashmir itu tengah-tengahnya. Dia memiliki objek wisata, ya, pariwisata yang bagus, ya, sehingga bisa menjadi sumber penghasilan bagi negara yang memiliki wilayah Kashmir, ya. Dan itu menjadi perubutan oleh India, Pakistan. Dan perselisihan ini, ini berdampak negatif, ya, terhadap, apa, kedamaian dari keanggotaan organisasi SARC, ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Konita, ya. Oke, silakan mungkin untuk pertanyaan Karen, satu lagi, ya, yang belum terjawab, terkait dengan, eh, tadi yang Karen apa Safira? Tadi Karen, ya. Iya, saya. Iya, Bu. Jadi, di sini saya akan... Oke, ya, ya, Karen sudah, ya. Kemudian yang Safira. Ini mau jawab yang Karen dulu, Bu. Oh, ya, silakan. Nah, jadi pertanyaan dari Karen, kan ini berhubungan dengan jawaban saya yang tadi, yang tentang dampak negatif dari si SARC ini. Nah, jadi, kenapa tujuan dari organisasi SARC ini belum dicapai selama bertahun-tahun? Karena, yang tadi saya jelaskan, karena ada sengketa antara India dan Pakistan yang tidak selesai. Nah, jadi sengketa ini itu mengganggu dan menjadi tantangan bagi SARC. Karena selama ini pertemuan puncak sudah ditunda beberapa kali karena adanya sengketa ini. Nah, jadi sengketa India dan Pakistan ini memengaruhi negara-negara di sekitarnya, yaitu yang negara-negara menjadi anggota dari SARC ini juga. Oke, terima kasih, Kiara. Oke, lebih terakhir. Ya, SARC itu sampai saat ini masih berupa organisasi yang mewadahi aspirasi-aspirasi dari negara anggota, tapi belum mampu menyelesaikan konflik yang secara politik dan berpengaruh luas itu belum terselesaikan. Mungkin butuh bantuan dari negara-negara yang memiliki kekuatan secara politik yang tergabung di PBB. Nanti ada pembahasan terkait dengan konflik India dan Pakistan, ya. Oke, silakan dilanjut. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kelompoknya Raviva? Di sesi satu ini? Sudah ya? Semua sudah terjawab? Ada yang mungkin belum puas dengan jawabannya? Atau ada yang mau nanya lagi? Oke, masih ada satu pertanyaan mungkin? Satu pertanyaan saja silakan untuk kelompok satu. Oke, jika tidak ada, boleh disimpulkan ya untuk kelompok satu. Kemudian saya minta kelompok dua mempersiapkan diri ya. Silakan untuk kelompok satu tolong disimpulkan diskusi pagi ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Nah, jadi kesimpulan dari ANZUS dan SARK ini. ANZUS ini merupakan organisasi yang merupakan organisasi pertahanan internasional untuk menjaga keamanan negara-negara di sekitar Samudera Pasifik. Nah, sedangkan SARK ini merupakan organisasi antara negara-negara di Asia Selatan dan organisasi SARK ini memiliki hambatan untuk mewujudkan cita-citanya karena si anggota, karena SARK ini dari dulu selalu fokus bukan kepada tujuan dari organisasi, namun mereka terlalu sibuk untuk mengurusi konflik antara India dan Pakistan ini. Oke. Mungkin saya bisa tambahin sedikit, jadi untuk ANZUS, New Zealand sudah keluar dari organisasi ANZUS. Nah, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk sudah mendengarkan dari presentasi dari kelompok satu, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita, kami akhiri presentasi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok satu, ya, yang sudah mempersiapkan presentasi dengan baik. Saya lihat PPT-nya juga baik, ya, presentasi juga baik, ya, pembagian materi juga baik, ya. Dan saya apresiasi, ya, saya berharap untuk kelompok dua jauh lebih baik dari kelompok satu, ya. Oke, silakan untuk kelompok dua. Ada siapa saja? Kelompok dua? Iya, Bu, sebentar, Bu, lagi di Twin Ojan, Bu. Oh, iya. Marcella masih apa saja? Evelinda, Aubrey, sama Fauzan Martiza. Oke. OPEC, ya, silakan yang lain buka tentang OPEC, ya, Organisasi Minyak Dunia, ya. Kenapa kita memerlukan organisasi ini, ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dua akan berbicara mengenai organisasi OPEC. Nah, di kelompok kami, yang pertama, silakan. Obrey. Nama saya Obrey Saidina, absen empat. Nama saya Vila Digel, absen selilan. Nama saya Fauzan, Mariza Rashid, absen sebelas. Dan saya Marcella. Oke. Oke, yang pertama, dari pengetahuan OPEC sendiri. OPEC, atau yang bisa saya bilang bersenisianya itu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi, yaitu suatu organisasi yang tujuannya menegosiasi masalah-masalah terkait produksi, harga, dan hak konsensi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Terima kasih. Dari Google Meet, ya? Rusak. A'a. Jadi, ini enggak keluar. Jadi, OPEC berdiri pada tanggal 14 September 1961, di Baghdad, Irak, negara pendirian OPEC adalah, ada lima, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi Baghdad 10-14 Agustus 1960, yang diikuti oleh lima negara produksi minyak tersebut. Prakas OPEC pada awalnya bertempat di Genewa 21 Januari 1961 sampai Agustus 1966, lalu pindah ke Wina, Austria. Pada awal dibentuknya sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Venezuela adalah negara yang pertama menjadi pemerakarsa pembentukan organisasi OPEC dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Saudi Arabia di tahun 1949. Venezuela memberikan saran negara-negara itu untuk bertukar pandangan dan melakukan eksplorasi jalan lebar dan berkomunikasi yang lebih intens antar negara-negara penghasil minyak. Pada tanggal 10-14 September 1960, dari gagasan dari Menteri Perdagangan dan Energi Venezuela, Juan Pablo Perez Alfonso, dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia, Abdullah Tariki, Pemerintah Irak, Persia, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela mengadakan pertemuan di Bagdad untuk berdiskusi bagaimana cara melakukan peningkatan harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh setiap negara produsen minyak tersebut. OPEC kemudian didirikan di Bagdad, dicetuskan salah satu hukum 1960 yang dibuat oleh Presiden Amerika, Dwight Elsen Hauer, yang menekan kuota dari impor minyak Venezuela dan teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Meksiko. Yang melakukan penurunan harga dari minyak di dunia di daerah ini, Presiden Venezuela, Romulo Betancourt, melakukan usaha dengan membentuk aliansi dengan negara-negara Arab produsen minyak sebagai sebuah strategi untuk perlindungan otonomi dan probabilitas dari minyak Venezuela. Sebagai hasilnya tersebut, lalu didirikan OPEC sebagai penyatuan dan koordinasi kebijakan dari negara anggota sebagai tindak lanjut yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari OPEC. Selanjutnya. Nah, tujuan dari OPEC itu yang pertama menjadar kestabilan harga minyak di pasar internasional. Nah, yang kedua ada memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi. Yang ketiga, menghindari persaingan perdagangan minyak antara negara anggota OPEC. Dan yang keempat, ada menolak aksi penurunan harga minyak yang dilakukan perusahaan besar, seperti The Seven Mayor. Nah, The Seven Mayor ini tuh ada perusahaan besar yang didirikan oleh negara-negara besar, seperti Amerika, Jepang, Jepang Barat, dan mereka tuh terdiri dari Exxon, ada Gulf, ada Texaco, ada Sokal, British Petroleum, dan Shell. Lalu selanjutnya ada tujuannya itu untuk mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah dan negara konsumen. Itu tuh tujuan dalam politiknya. Selanjutnya ada menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melindungi negara-negara anggota. Peran OPEC adalah untuk menstabilkan harga minyak di seluruh dunia dengan melalui beberapa cara diantaranya adalah yang pertama ada mengkoordinasi dan mengunifikasi kebijakan perminyakan antara negara anggota. Yang kedua ada menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota. Yang ketiga ada menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak. dan harga minyak di pasar internasional, sehingga nggak terjadi fluktuasi harga. Yang keempat ada menjamin income atau pemasukan yang tepat bagi negara-negara produksi minyak. Yang kelima ada menjamin suplai minyak bagi konsumen. Dan yang terakhir menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai anggota dalam OPEC. Nah, di dalam OPEC itu tadi sudah disebutin sama Ojan bahwa ada Arab Saudi, Iran, Iraq, Kuwait, dan Venezuela menjadi negara pemakrasa daripada si OPEC sendiri. Nah, kalau dari negara Afrika ini ada Al-Zahir, ada Angola, Libya, dan Nigeria. Nah, Nigeria itu tepatnya di Afrika Barat. Lalu kalau Timur Tengah ada Arab Saudi, Iran, Iraq, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Amerika Selatan ada Ecuador dan Venezuela. Nah, slide selanjutnya itu ada negara yang keluar daripada keanggotaan. Nah, kenapa sih Gabon atau Afrika ini keluar dari keanggotaan? Karena menurut artikel, Gabon ini tidak bisa memenuhi ketetapan menjadi negara pengekspor daripada minyak itu sendiri. Nah, sedangkan kalau Qatar, negaranya sendiri menyadari bahwa beliau bukan negara yang berpotensi untuk sebagai pengekspor minyak. Nah, negara Indonesia juga termasuk ke dalam negara OPEC. Namun, Indonesia ini sedikit labil. Karena pada tahun 1962, Indonesia sempat masuk menjadi negara OPEC, lalu keluar di bulan Mei tahun 2008, dan kembali masuk lagi menjadi anggota resmi tahun 2014, dan sekarang menjadi anggota yang suspensi karena Indonesia sendiri juga tidak sanggup dalam memenuhi kebutuhan ekspor minyak bumi itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Saya mau nanya dong. Saya mau nanya. Tadi kan disebutkan kalau Qatar keluar dari OPEC karena dia nggak terlalu bagus di oil, dan dari yang saya baca itu dia pengen ngeperbaikin ke gas alam. Jadi, dia memfokuskan ekspor-importnya ke gas alam daripada ke itu, apa? Nah, masalahnya yang saya pertanyakan adalah, tadi disebutkan bahwa Qatar itu memproduksi lebih sedikit dan emang tidak memfokuskan lagi terhadap minyak kan. Tapi sampai sekarang, Qatar masih memproduksi sekitar 1.522.902 barel per hari. Dibandingkan member OPEC sekarang, Libya, eh bukan, Libya atau Libya, dia cuma menghasilkan 300.000 barel per hari. Nah, kalau kayak gitu kenapa Qatar keluar? Oke, maaf. Soalnya kalau Libya, Qatar menghasilkan lebih banyak minyak daripada Libya. Nah, dengan itu, apakah benar Qatar itu memang kurang spesialis terhadap minyak? Atau memang ada alasan-alasan lain tertentu? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari siapa? Pertanyaan selanjutnya, dong. Mulanya, dong. Mulanya, dong. Iya, sabar, Mendi tadi. Tadi kan katanya Indonesia tuh anggota yang suspend dari OPEC ini kan. Nah, pertanyaannya adalah, dengan bergabungnya Indonesia dalam OPEC dan suspend dari OPEC ini, itu apakah berpengaruh dalam perekonomian Indonesia? Kira-kira pengaruhnya apa? Oke. Untuk Kauril? Mau nanya, ada nggak sih pengaruhnya dari, kan Indonesia keluar masuk OPEC kan. Ada nggak sih pengaruhnya buat negara-negara OPEC lainnya? Pengaruh buat negara OPEC lainnya. Oke. Untuk Gaby? Jadi, kan tadi ada tujuan OPEC ya, yaitu menolak aksi penurunan harga minyak. Itu, emang udah ada peristiwa aksi menolak penurunan harga minyak sebelumnya nggak? Peristiwa penurunan harga minyak sebelumnya. Oke, sebentar ya, Bu. Akan dijawab, Bu. Mau nanya? Ya, sebentar. Bentar, bentar. Ditulis dulu. Ya, Syekina. Itu tadi yang tanya Gaby, kan aksi penurunannya ada nggak peristiwanya? Kalau aku, itu alasannya kenapa sih gue buat aksi penurunan? Karena kan sebenarnya kalau ditinggin, kannya lebih bagus ya. Sebentar ya, ditunggu 15 menit untuk dijawab pertanyaannya. Lama banget. Nggak lama. Terkait dengan OPEC ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, yang perlu dipahami teman-teman ya, bahwa OPEC ini menggambarkan sebagai sebuah organisasi yang mengatur soal minyak ya, baik itu tarif maupun produksi minyak dunia. Karena disadari betul bahwa minyak bumi ini tidak akan bertahan selamanya, bahkan hari ini dinyatakan minyak bumi ini sudah semakin berkurang ya, maka banyak nanti negara-negara dengan moda besar mengalihkan teknologi ya, sebagai pengganti minyak bumi ya. Salah satunya tadi disebutkan sama Alif ya, Alif atau siapa ya, terkait dengan gas bumi ya. Nah, itu nanti menjadi program-program teknologi lain ya, dari negara-negara yang maju ya, untuk mengatasi pelangkaan ya, pelangkaan sumber minyak bumi ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok dua ini bahwa syarat menjadi keanggotaan OPEC minimal memiliki sumber daya minyak di negara tersebut yang bisa diekspor ya, ke negara-negara yang lain. Dan di tahun 1962 ya, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil minyak yang dikategorikan mampu memenuhi syarat menjadi negara pengekspor ya, maka Indonesia bisa masuk di organisasi OPEC ini ya. Namun di tahun, ketengah tahun 2008 kemudian 2016 ya, Indonesia ini mengalami penurunan penghasil minyak ya, penurunan dalam menghasilkan minyak, bahkan Indonesia menjadi negara pengimpor minyak ya. Dan ini tentunya bertentangan dengan syarat keanggotaan dari organisasi OPEC itu ya. Harusnya sebagai pengekspor, nah ini menjadi pengimpor ya, maka ya secara otomatis ya, Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai negara yang masuk di keanggotaan OPEC, maka dia keluar ya, kemudian di 2017 ya, 2016-2017 akhir, Indonesia akhirnya ditangguhkan keanggotaannya ya, oleh OPEC ya, sehingga OPEC itu hari ini tercatat hanya 14 negara ya, yang tergabung. Dan berbicara minyak ya, Qiblatnya Arab Saudi ya, Emirat Arab ya, kemudian termasuk Qatar tadi ya, yang disebutkan oleh Alif ya. Negara-negara Timur Tengah adalah penghasil minyak yang memang sudah diakui dunia ya, bahkan yang perlu dicatat di sini teman-teman, bahwa beberapa produsen minyak terbesar seperti Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat, itu ternyata bukan anggota dari OPEC ya, padahal mereka merupakan negara produsen minyak terbesar ya hari ini, tapi tidak tergabung di OPEC ya, nah inilah cerdasnya orang-orang Cina, orang-orang Rusia, dan negara Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat untuk memperoleh minyak yang banyak ya, dia melakukan invasi ke beberapa daerah yang dianggap sebagai daerah penghasil minyak bumi. Ya, termasuk di wilayah Timur Tengah ya. Oke, mungkin tambahan saya itu silahkan untuk kelompok satu, sudah siap, Marcela? Ya, Bu. Pertanyaan Alif akan dijawab, Pak Hujan, Bu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari alasan lain, Qatar keluar dari OPEC. Yang pertama itu sama kayak tadi, bukan masalah, karena kan OPEC keluar tahun lalu ya, 1 Januari 2019. Nah, itu si Qatar itu nggak menghasilkan sebanyak barel yang Arief bilang. Jadi, sebelum dia keluar itu, Qatar cuma menghasilkan 600 ribu barel per hari. Karena ada kesenjangan penghasilan minyak dengan Arab, yaitu 11 juta barel minyak per hari. Nah, selain itu juga, yang membuat Qatar keluar itu adanya memblok keadaan daerah Qatar oleh Arab yang dilakukan oleh Putra Makota Muhammad bin Salman yang membuat kedagangan regional di antara anggota-anggota OPEC yang ada di daerah Timur Tengah atau yang bisa dibilang OPEC Teluk. Oke, makasih. Saya udah puas, cuman tadi ada saya mau literasi, tadi yang 1 juta barel itu yang produksi Qatar sekarang bukan pas dia keluar. Oke, makasih. Yang sekarang mungkin ya, tapi bukan pas... Yang sekarang, bukan pas dia keluar. Ini maksudnya, kenapa dia nggak masuk lagi? Ya, sama seperti Indonesia ya, yang sempat keluar masuk. Ya, kondisinya seperti itu. Jadi, dia lebih memfokuskan pemenuhan minyak untuk internnya dulu. Ya, agar tidak terjadi impor minyak dari luar, maka sebagai negara penghasil minyak, dia penuhi dulu kebutuhan dalam negerinya dulu. Oke, silahkan untuk pertanyaan yang lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melita. Tadi Melita bertanya, kalau misalkan Indonesia kan negara yang suspen, nah itu berpengaruh dengan ekonomi Indonesia atau nggak? Nah, seperti yang udah dibaca di beberapa artikel, kalau misalkan itu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, ya karena otomatis Indonesia istilahnya dibekukan sebagai negara anggota. Nah, berarti Indonesia diberhentikan sebagai negara pengekspor yang nantinya akan pasti berdampak sama penerimaan negara. Karena kalau misalkan ekspor minyak itu kan istilahnya cukup menguntungkan, apalagi bagi negara-negara yang mengekspor. otomatis pendapatan negara akan berkurang. Nah, harga-harga yang ada di dalam negara itu bakalan melonjak tinggi, karena pendapatan negara yang berkurang otomatis bisa terjadi inflasi di negara. Itu sih. Untuk Melita. Oke, terima kasih, Sela. Betul sekali ya. Terjadi instabilitas, terutama untuk tarik minyak di Indonesia. Sampai saat ini belum turun ya harga minyak di Indonesia sebagai salah satu dampak ya bahwa Indonesia menjadi sebuah negara pengekspor minyak. Oke, mungkin di... Maaf, pengimpor ya, pengimpor minyak. Untuk selanjutnya ada Horel, Gaby, dan Sekina. Silahkan yang mau menjawab. Evelin, silahkan. Tanya Gaby sama Sekina kan itu kayak hampir... Ya, mirip. Sama lah. Tujuan dan alasan. Jadi, tujuannya dari penawakan penurunan harga itu kan, nah jadi kan kalau aksinya itu kan sendiri kayak lebih gimana bukan aksi yang kayak demo gitu, tapi aksinya itu misalnya si The Seven Mayor-nya ini, dia itu kayak nguasain dunia, eh nguasain minyak dunia dulu kan. Mereka tuh pengen biar, apa namanya, kalau harga minyak bumi turun, itu malah bikin kayak, apa ya, kayak minyak. Jadi minyak itu jadi kayak gak mahal gitu loh. Jadi, apa ya, kayak nanti bakal nimbulin, eh perekonomian dunia itu bakal nimbulin, jadi kayak bersih tegang gitu. Nah, habis itu, nah kenapa si... si, tadi si The Seven Mayor itu, karena pas dia mau menguasai dunia itu, si The Venezuela, pokoknya di tengah-tengahnya tadi, si Venezuela kan kayak Arab Saudi, kayak Kuwait, itu makanya bergabung mereka untuk bentuk OPEC, biar minyak dunia itu, biar stabil gitu harganya gitu. Jadi gak ada yang namanya, yang nguasain satu, buat kepentingan diri sendiri dan kompoknya. Oke, ya, itu penjelasan dari Gaby, eh maaf, dari Evelyn, atas pertanyaan Gaby dan Sakinah ya, sekaligus. Tadi kan pertanyaannya Gaby, bagus sebenarnya ya, tujuan dari organisasi OPEC itu kan untuk menstabilitaskan harga minyak ya, harga minyak agar tetap stabil di pasaran ya, namun pada akhirnya di tahun-tahun terakhir ini ya, di catat saja misalnya 2019 ini, justru harga minyak ini sangat tinggi ya, sangat tinggi dan itu menjadi kritikan, kritikan ya, kritikan bagi OPEC ya, sebagai sebuah organisasi tarif minyak dunia ya, tidak mampu menjaga kestabilan itu ya, makanya dia dikritik oleh berbagai negara, terutama negara-negara yang memiliki potensi minyak yang stabil ya, saya contohkan misalnya Amerika Serikat ya, akhirnya Amerika Serikat ini mengeluarkan teknologi baru ya, memunculkan teknologi baru dan ini memiliki efek besar ya, terhadap harga minyak di dunia ya, dan akibatnya banyak nanti negara-negara yang meninggalkan OPEC ya, karena akhir-akhir ini OPEC tidak mampu menstabilkan harga minyak secara cepat ya, namun organisasi ini ya mesti ada ya, kalau kembali lagi ke tujuannya untuk menstabilkan harga minyak dunia agar tidak terlalu tinggi ya, karena kita ketahui bahwa minyak ini kan dibutuhkan oleh seluruh dunia ya, namun keberadaannya ini sangatlah terbatas, itulah harus ada pengaturan ya, pengaturan yang terorganisir, maka harus ada, harus mengendalikan OPEC yang sesungguhnya ya, karena khawatir ya, ada kekhawatiran bahwa ada keterlambatan dalam perekonomian, baik itu untuk anggota OPEC maupun di luar anggota OPEC ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Hauriel kali ya? Pertanyaan Hauriel sudah ada? Ada, Bu, pertanyaan. Oke, silakan. Belum, Bu, akan dijawab Obre. Obre, silakan Obre. Iya, sebentar, Bu. Oke. Oke. Jadi, pertanyaannya Hauriel itu pengaruh Indonesia keluar masuk OPEC terhadap negara lain. Jadi, dampaknya itu bagi perekonomian di Indonesia sendiri mengakibatkan investasi dari negara lain berkurang dan memandangnya terhadap negara lain berkurangnya terhadap negara lain berkurangnya. Indonesia juga mendapatkan pandangan lain dari negara lain karena Indonesia itu sudah terkenal memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Ya, selain itu juga saya ingin menambahkan kalau misalkan pengaruh nggak cuma Indonesia, negara yang keluar masuk OPEC itu pengaruh terhadap kebijakan di dalam organisasi OPECnya itu sendiri karena buat kebijakan menetapkan harga minyak ke seluruh dunia itu nggak mudah. Nah, otomatis kalau ada satu negara yang keluar pasti ada yang pincangkan istilahnya ada yang berkurang dalam mengekspor minyak itu sendiri. Jadinya bagi negara lain juga bisa berdampak kayak gitu. Masih ada pertanyaan? Sudah, Bu. Sudah terjawab semua ya? Sudah. Boleh tolong disimpulkan silakan untuk kelompok dua. Untuk kesimpulannya bahwa OPEC ini yang udah tadi jelasin negara yang tergabung karena berdasarkan pengekspor minyak. Nah, dalam OPEC ini pasti dalam suatu organisasi nggak selalu berjalan muncul. Nggak selalu berjalan mulus. Nah, salah satunya adalah di mana ada kendaraan, ini kayak Indonesia gini, keluar masuk OPEC, membuat OPEC juga terkadang pincang dalam menjalankan suatu organisasi. Nah, itu sebabnya tujuan dari pembelajaran ke OPEC ini melihat bahwa semua negara itu membutuhkan dari satu negara ke negara lain dan nggak bisa berdiri sendiri dalam suatu organisasi. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok dua. Ya, sangat bagus presentasinya. Dan saya apresiasi ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugasnya dan kerjasama di antara teman-teman kelompoknya. Dan saya minta untuk kelompok berikutnya jauh lebih baik dari hari ini. Oke, apakah mau langsung lanjut ke kelompok tiga? Sudah siap kelompok tiga? Ya, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya. Kelompok tiga? Siapa aja ya, kelompok tiga? Tidak ada yang siap, Bu? Sudah siap, Bu? Sudah siap, ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ya langsung saja. Silahkan. Maaf, Bu. Sebelumnya ada request untuk join nggak, Bu? Request untuk join ke mana? Ke sini? Ini, iya. Tidak ada. Kalau saya mau pakai laptop. Oh, kamu mau pakai laptop. Coba diulang lagi. Baik, Bu. Tidak ada, ya? Tidak ada permintaan ini? Sebentar, Bu. Tidak ada permintaan ini? Tidak ada permintaan ini? Siapa aja ya, Lintang? Nama saya, Ifander, Kanaya, sama Syarif, Bu. Syarif, udah masuk? Udah, Bu, tadi. Udah masuk. Mana anaknya? Syarif? Bentar, Bu, deh keluar. Malah kabur. Ifander, kalau nggak bisa, sent ke gue. Kontribusi nggak, tuh? Kenapa? Kalau nggak bisa, di komputer saya aja, Bu. Biar ditampilnya dari komputer saya. Oh, iya, boleh. Itu kan kayaknya udah dikirim ke WA Group, deh. Kelompok ini udah kirim belum? Udah, Bu. Udah, katanya Tulir. Oke. 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 Tentang apa, kelompok tiga? APEC, Bu. Tentang APEC, Bu. APEC, ya. Oke, yang lain silahkan dibuka APEC, ya. Maaf, Bu. Belum ada ya, Bu? Request-nya. Belum. Alif Agender katanya. Yaudah. Lagi download, ntar. Lagi download. Kirim ke APEC. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Terima kasih. 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 sama ekonomi ya nah ada gak sih dampak di organisasi APEC di kondisi sekarang ini yang kita tahu pandemi virus corona ini membuat dunia negara-negara lain itu menjadi ekonominya menurun atau berubah perubahan drastis nah ada gak sih dampak yang terjadi di organisasi ini karena ini kan berkaitan dengan ekonomi terima kasih terima kasih bu saya boleh boleh silahkan yang mengenai manfaat dari APEC sendiri ini sebenarnya APEC ini bagi negara-negara yang masuk itu cukup menguntungkan karena bisa menarik investor asing untuk datang ke negara kita sehingga nanti kan mereka pasti akan buka perusahaan-perusahaan nah itu bisa membuka lapangan kerja terus bisa meningkatkan perekonomian di dalam negeri buat para pekerja-pekerja apalagi Indonesia termasuk dalam apa namanya pengangguran yang cukup tinggi jadi bisa mengurangi perusahaan pemerintah dalam mengurangi pengangguran gitu ya betul oke silahkan untuk pertanyaan Calvin direspon mulai kalau umpuk 3 bu saya mau menjawab dari Calvin ya silahkan jadi anggota APEC itu berkomitmen mengutamakan bekerjasama mengatasi pandemi virus corona mereka juga mengadakan mendaklanjuti dari para menterinya sendiri melakukan pertemuan untuk menangani COVID ini dalam pertemuan anggota APEC ini mengutamakan kesatuan visi kolaborasi dan kerjasama dalam mengalami virus ini jadi mereka itu mereka itu jadi caranya itu mereka melakukan penguatan fasilitas perdagangan dan penurunan hambatan non-tarif ini dalam berkontribusi dalam sektor swasta jadi mereka mengenaikan perdagangan dan upaya tersebut dinilai dapat mempercepat pemuluhan ekonomi dari APEC sendiri di kawasan Asia Pasifik jadi itu kan waktu pandemi itu APEC itu mengadakan pertemuan gitu pertemuan online ya disitu dibahas bahwa menghasilkan menghasilkan keputusan bahwa pertama itu dia mengadakan fasilitas perdagangan produk alat kesehatan barang pertanian dan makanan yang kedua meningkatkan ketahanan rantai pasok makanan dan yang ketiga memberikan kemudahan mobilitas pelaku bisnis serta tenaga kesehatan jadi APEC itu sangat-sangat berguna bagi anggotanya dalam masa pandemi ini ya betul ya ya pembahasannya bukan hanya persoalan apa perkembangan perekonomian tapi di era pandemi ini APEC juga membahas kerjasama mengenai ketersediaan barang esensial ya yang diperlukan di era pandemi seperti ini ya seperti alat-alat kesehatan tadi dijelaskannya obat-obatan kemudian peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau ya kemudian peningkatan usaha UMKM ya itu juga menjadi pembahasan dalam APEC ya yang dianggap upaya ini dapat mempercepat pemulihan perekonomian di kawasan Asia Pasifik ya mungkin saya hanya buka satu pertanyaan mohon maaf teman-teman karena waktunya sangat terbatas ya kelompok tiga sangat baik ya mempresentasikan dengan baik PPT-nya juga baik kerjasamanya juga baik ya jika memang ada pertanyaan terkait dengan APEC karena APEC ini apa sebagai kelanjutan ya kelanjutan dari kesuksesan ASEAN ya kesuksesan ASEAN kemudian sudah saatnya negara-negara di luar Eropa ini melakukan apa penggabungan dalam hal percepatan pertumbuhan perekonomian ya di wilayah kawasan Asia Pasifik yang nanti juga akan berpengaruh dengan organisasi-organisasi ekonomi lainnya baik itu secara regional maupun secara global ya untuk kawasan Asia Pasifik saya rasa cukup teman-teman untuk pertemuan hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung